Saya suka di lapangan, dan saya sering senang sekali dengan ketemu dengan masyarakat Apa nih yang bisa saya lakukan untuk masyarakat? Di Sulawesi, itu pasya ungu Gitu kan? Ya, milenial Sering ketemu artis dong? Kita sering gue-an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya, Yadijaya Santika dalam podcast Kabar Banten Tamu kita kali ini, masih muda, teman lama, beda nasib Dan menjadi dewan sekarang, Anugrah Herloh Iya kan bener kan? Iya bener Takut rubah, masih saya bilang sekarang takut rubah namanya jadi dewan Enggak Sehat bro? Alhamdulillah Kayaknya capek amat habis Ya, kegiatan terus, masih berjalan terus kegiatan Turun ke masyarakat Turun ke masyarakat selalu Emang dulu, ini orang ya Mudah, apa ya? Bukan humble ya Saya menggilnya Herroh Ya Herroh Kalau di luar kan gue menggilnya Bapak Tadi karena di situ di luar, gue menggilnya Herman Iya, iya Enggak punya kawasan Kayak kapal lagi Iya, iya 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 Nah, ini kan perjalanan lu tuh Apa namanya? Enggak biasa Iya Gue tau, lu tuh pegawai Iya Di Pemka Cilegon Lalu tiba-tiba ketika Pilek 2019 ya Iya Iya Herroh Nyalon Iya Dari PAN Ini anak mereka amat Berhenti jadi pegawainya Berhenti Berhenti Eh menang Alhamdulillah Itu gimana Menghipnotis Pemilih Bukan ya Memang kita sudah mapping Kita sudah mapping Kita sudah mapping sebelumnya Oh, karena dulu juga kan Mengajud Pak Iman ya Iya Wali kota Sempat mendampingi Pak Iman juga Sebagai ajudan beliau Ya bagaimana saya melihat Apa namanya Cara beliau Datang ke masyarakat Seperti apa Dan selalu ikuti Selalu ikuti beliau Kedatangan ke masyarakat Dan bagaimana Itulah menjadi Apa namanya Ilmu dan motivasi Iya lu tau Oh, kalau ke masyarakat Ngomongnya ini Iya Daerah ini Kenal ini Betul Tapi kenapa milipan? Eh Setelah Salat istihara Karena memang jujur Bukan hanya PAN Ada beberapa Ada sekitar Tiga partai lainnya Tiga partai lainnya Ya, masukkan dalam pertimbangan Iya Mereka menghubungi W.A. saya Terus Sengaja ketemu Begitu Dan berbagai pilihan Nanti opsinya begini Nanti opsinya begini Kalau partai A begini Kalau partai B begini Ya akhirnya saya Cukup dengan Minta sama Allah Salat istihara Alhamdulillah Mungkin dikasih pertunjuknya ke PAN Bukan dimunculin benderanya Di muka PAN Enggak Adanya Yakinnya dikasih Kayakinan Kasih keyakinan Insya Allah Bismillah Untuk maju di PAN Nah Sekarang juga ramai Nama HRL itu Salah satu kandidat Ketua DPC DPD DPD ya DPD DPD Kota Cilogon Sekarang lagi Memusda ya Berani amat Ya Bismillah Ini memang Panggilan hati Sama Tangguh mau besarin PAN Oh iya Sama Saya juga Sebagai kader Bukan kader terbaik lah ya Masih banyak senior Kalau bisa bicara terbaik Kader PAN juga Yang sama-sama Saya juga menginginkan Terbaik PAN terbaik Di kota Cilogon Kan kalau dia senior ya Banyak senior Artinya Saya kaget Wih HRL tuh Tapi memang dari dulu Orangnya Terukur gitu Punya target Jelas Makanya saya tidak Dia nyaman menang gak tuh Kalau saya ditanya HRL menang gak tuh Kalau dia gak yakin Menang gak akan nyaman saya Makanya ketika menang Alhamdulillah Di DAPIL itu suara Terus DAPIL neraka loh ya Enggak juga sih Enggak juga DAPIL Alhamdulillah Di DAPIL saya ini Suara terbesar Di DAPIL Ngapain aja Ya karena Ya karena memang Setiap hari Setiap hari Dan dari mulai Saya berangkat pagi Sampai dengan saya pulang malam Selalu datang ke masyarakat Keliling terus Keliling terus Nah waktu Memutuskan Untuk Nyalon Kan Lu kan di dinas yang Orang tahu Basah Dinas basah Dinas pendapatan Iya Waktu memutuskan itu Ada pergulatan gak Saya kan Kalau kita lihat Siapa yang gak mau disitu Betul Karena memang Apa ya Sebalik lagi Kayak tadi Ini panggilan hati Karena dari awal memang Saya suka di lapangan Suka di lapangan Dan saya sering Senang sekali dengan Ketemu dengan masyarakat Apa nih Yang bisa Saya lakukan Untuk masyarakat Maksudnya mau gini-gini aja Ya kalau hanya saya Sama gak dengan di BPKD Juga mungkin Sama-sama mengabdi Cuma Kalau di DPRD Sebagai anggota Kita lebih 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 dekat lagi Kepada masyarakat Lebih dekat lagi Dan lu bisa tampil di depan Untuk mengawal Aspirasi Nah sekarang Pemilihan ini Apa Kan ini Menurut gua Lu loncatan Loncatan Cukup jauh Baru setelah Baru setelah Dua tahun Mau dua tahun Jadi Dewan ya Lalu kemudian ada peluang Untuk jadi ketua Terus maju Sudah dipertimbangkan semuanya Sudah Bismillah Sudah Apa namanya Sudah semua Saya pertimbangkan Karena samalah Saya juga ingin Membesarkan partai PAN di kota Cilegon Dan Menurut saya Saya pribadi Tidak ada saingan lah Mereka senior-senior saya Mereka guru-guru saya Sama-sama ingin Membesarkan partai Sama-sama ingin Membesarkan partai Cuman bedanya Kalau lu muda Nah Sekarang kan memang Keliatannya yang muda-muda nih Kayak contoh Salah satunya Lu juga banyak Kayak suka yang muda-muda Nah Tapi memang Ada salah satunya Di Apa namanya Di BM PAN BM PAN Provinsi DKI Barisan muda Penegak amanat nasional Provinsi DKI Saat ini Ketuanya Denny Cagur Artis Oh iya Di Sulawesi Itu Pasya Ungu Gitu kan Ya Milenial Sering ketemu artis Kita sering kuean Sering sering kuean Ini gue kasih bacaan ya Ada beberapa teman gue Yang kenal dengan Peting-petinggipan Yang udah jadi kepala daerah Termasuk di Bogor Begitu ya Yang mereka tanyain Lu bro Gue kaget Ya dimana Di Bantuan kan Kenal sama Yarul Yarul mana Cilagun Iya 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 Betul Karena memang Saya juga memang Sering komunikasi dengan mereka Senior-senior Mereka siapa? Senior-senior Senior-senior di DPP Bima Aria Bima Aria Saya sampai datang ke beliau Sampai datang Balikota Bogor Sampai datang Dua kali pertemuan dengan beliau Ngobrol Di Jakarta Yang kedua Saya datang ke Balikota Bogor Langsung Saya ngobrol lama disitu Ngobrol lama Kenal di partai apa Karena dulu Janjan lu Karena dulu sering ngajud Oh enggak Enggak Partai Dan beberapa Sekarang di pengurus Provinsi juga kan? Sekarang alhamdulillah Ya Di Wakil Ketua Di PW Pan Provinsi Banten Juga Saya banggu ya Terus Jadi Apa Gue punya teman-teman Yang tersebar Eh sombong gue Dan mereka Mereka lebih hebat dari gue Jadi Ketempel di A Di B Di C Ketika Ketika ngomong Soal Pan Bro Kenal Harold Heru mana Dewan Dewan mana Cipun Ketika gue Udah jauh juga Popularitas Jadi cocok Cuman gue aja Yang gak cocok Nah Kalau bicara soal Keputusan juga kan Enggak lepas dari keluarga Ya Sebagian orang mungkin Ada yang belum Tahu Tapi saya yakin Banyak yang tahu Bahwa Hero ini Putra dari Mantan Sekda Banten Pak Heron Maksin Mbak B Waktu itu gimana Reaksinya Kan jangan-jangan Dia ngarepin juga Pengen punya anak Di pejabat Bro Kayak Beli Alhamdulillah Orang tua Bapak ya Terutama Sangat support Sangat support Tapi Sekedar hanya Untuk support Memberi saya Ujangan-ujangan Sedikit Tapi tidak pernah Beliau turun langsung Bantu saya Karena saya Memang juga Saya larang Cukup saya saja Saya pengen tahu Saya mau mengukur diri saya Sampai dimana Begitu Sampai saat ini Orang tua Ya Ketika orang tua Bukan mengintervensi ya Ya Ada bagian yang lu Iya Dan Sengaja Saya cut Memang cukup Cukup hanya Di dalam rumah Kita diskusi Tidak perlu Ikut turun ke lapangan Dan saya juga Ingin mengukur diri saya Alhamdulillah Begitu Tapi Pemikiran-pemikiran Mbak B Mempengaruhi Lu di politik Artinya Mempengaruhi seorang hero Lu gak Oh sangat Beliau guru abadi Guru abadi Pagi saya Dan Salah satu Guru gue juga Artinya Dalam Sisi Jurnalistik Memang kan Kita Ada orang Yang lebih paham Dari Bidangnya Dan saya Sering sih Enggal Suka diskusi Dengan Beliau Berapa senil Banyak Dan memang Saya lihat Pak Heron Salah satu sosok Birokrat yang Jarang Dan ketika Anaknya Jadi ke politisi Makanya gue Tagen Pak Heron Nyalon Iya Tugasnya Di tunawal Wah Pinteran dia pak Jadi ada sedikit Tangan jauh juga Nah bro Lalu kemudian Kan Mbak B juga Pernah mengalami Ruang politik Iya Iya Dipilih Mbak B juga Apa Mempengaruhi gak Dalam proses Kampanye Dalam proses Pemenangan Enggak 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 Beliau Hanya sebatas diskusi Dengan saya Memberi masukan Kepada saya Memberi Warning kepada saya Itu saja sih Dan nama besar Pak B Membani lu gak Sekarang Saya ambil positifnya Saya ambil positifnya Dan Saya bergunakan Hanya untuk positif saja Iya Artinya ada sisi yang Menurut lu Pengalamannya Luar biasa Iya Kita ambil positifnya aja Nah Kita akan lanjut Di sesi berikutnya Kita akan Jeda dulu sebentar Kita akan Ulas lagi Siapa Anugerah Hero Setelah jeda berikut Halo sahabat kabar Buat kalian yang akan Melangsungkan pernikahan Mau prewetnya ditampilkan Di youtube kabar bantan Mau seperti ini Mau seperti ini Atau mau seperti ini Pasti penasaran kan Gimana caranya Buat info lebih lengkapnya Hubungin di bawah ini Baik kembali lagi dengan saya Di Jaya Santika Dalam podcast kabar bantan Masih dengan Anugerah Hero Anggota DPRD Kota Cilegon Dari PAN Sekaligus Calon ketua DPD PAN Kota Cilegon Nanti kalau ketemu Gua lagi Calonnya udah hilang Amin Amin Ya Karena memang Ini era anak muda ya Gua ikut kempatnya lu nih Iya Nomor sepatu berapa nih Dia berapa lupan Iya memang Gua Termasuk yang Peduli dengan Kaum millennial Kan lu Masih millennial ya Kita soalnya millennial aja Iya Karena memang Kalau kita lihat Perkembangan zaman Tuntutan zaman Maka Salah satu Pundaknya adalah Bukan salah satu pundak Bahkan Ada di pundak Generasi muda Yang di Usia 40 kebawah Gitu ya Kayak gua Lu gitu Dan Dalam posisi apapun Memang Yang namanya Apa namanya Perluasan Apa Menyangkut dengan sistem Segala macem Anak muda punya kreativitas Dan Gua harap lu Bisa itu bro Bisa Bisa menang ya Amin Amin Nah bro Lu kan juga Kalau kita lihat pengalaman Lu Beraktivitas Di pemerintahan Tapi Tapi kalau Diorganisasi kan Lu aktif Juga tuh Ya dari dulu Alhamdulillah Sekarang apa Ya dari dulu lah ya Dari dulu Saya sempet KNPI KNPI Kota Cilegon Banten Di KNPI Provinsi Banten Sempat juga Karangtaruna Terus juga Sekretaris Ampi Kota Cilegon Terus Alhamdulillah juga Menjadi Di luar Organisasi itu Organisasi Otomotif Di otomotif Juga Sekretaris HDCI Kota Cilegon Harli Davidsen Club Indonesia Kota Cilegon Punya hari dulu ya Enggak sih Pake Mio sebenernya Gua punya Cuman hampir Daphirson Bukan hampir Terus Terus apa lagi bro Terus juga Apa namanya Di otomotif juga Bendahara IOF Indonesian Offroad Federation Provinsi Banten Itu juga Jadi warna-warni Warna-warni Pinternya Nah bro Ini kan Cilegon itu Menurut gue Salah satu daerah Yang Dinamis Terutama dalam Hal politik Sangat Kalau ada Hal-hal yang Muncul ke permukaan Sangat mudah Mengundang Sorotan Gue disana Agak lama kan Agak apa Nah Menghadapi itu Dengan Cilegon Yang dinamis itu Gimana Siat Terus apa Apa yang Yang menurut Formulanya bahwa Ini harus begini Harus begini Ya Kita akuin Pokoknya kita akuin Ini Apa memang Saat ini Dengan kepemimpinan Pak Heldi Ya Pemimpinan Pak Heldi Sebagai wali kota Cilegon Kita akui Kita hormati Keliatannya beliau punya Apa namanya Punya pemikiran-pemikiran yang Baru Cilegon baru Sesuai dengan tagline Cilegon baru Itu Barunya lebih bagus bro Jangan baru yang Kita berharap seperti itu Dan memang kelihatannya Sampai saat ini juga Apa namanya Beliau terus Terus turun ke jalan ya Turun ke jalan terus Melihat Masyarakat Melihat bagaimana Struktur Terus Itulah yang kita lihat ya Kita support aja Kita support saja Dari Apa namanya Kita dari DPRD Kita support Kita support saja Apapun itu Dengan kepentingan masyarakat Pembangunan kota Cilegon Kita support Walaupun di luar Memang Kita Saya pribadi Dari unsur partai Di luar partai pendukung beliau Tapi Apapun kita hormati Ya Dan kalau kita lihat Bahwa pemerintahan Di tingkat daerah Ya bersama Antara eksekutif dan lagi Selalu sinergis Nah bro Kalau lu sebagai orang Di Dewan ya Artinya kan Kalau bicara RPJM di kedepan Hapal Sudah dipelajari Dan sebelumnya juga kan Lu udah pelajari Namanya Tantangan Kepemimpinan baru sekarang Yang paling besar Apa bro Tantangannya Tantangannya Ya cukup banyak juga ya Cukup banyak Karena memang Cilegon ini Menurut saya pribadi ini Kota transit Antara Jawa Sumatra Begitu ya Terus dengan Apa namanya Tingkat Apa namanya Tingkat Keparatan penduduk Sudah menambah Begitu kan Ya ini PR bagi Saya Di DPRD Dan Kepala daerah Pastinya itu Artinya bahwa Dan ketuntutannya Pastinya akan lebih besar Oh iya Gue ingat bro Ketika Ada Hal kesamaan Yang mungkin juga bakal dialami Cilegon Ketika kita bicara pilkada Saya ulas dulu Dari pilkada Ada kesamaan Antara Serang dan Cilegon Nah jangan sampai Kemudian Kesamaan dalam hal Apa namanya Selanjutnya Ini bukan gue ngomongin Ketua DPW lu nih Iya 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 Jadi Pasapurdin Pasubadri itu Ketika muncul Sebagai pemimpin baru Di Apa Nah dihadapkan dengan Harapan tuntutan yang besar Iya Ketika apa Lama dipimpin oleh sebelumnya Begitu ya Dan ini kan sama dengan Cilegon Iya Halapan baru Lalu kemudian Setelah praktiknya Banyak hal yang justru Menjadi Apa namanya Perdebatan Begitu ya Nah itu Dari mulai kebijakan Termasuk hubungan Kepala daerah Dan lain sebagainya Dan tentu Ini menjadi catatan Tidak Kan tidak Tidak salah juga Melihat Berkaca ke Rumah tangga orang Misalnya Hanya untuk referensi Atau dari sejarah Dan lain sebagainya Di Cilegon Dengan kondisi yang sangat Dinamis Menurut lu Salah satu yang akan Menjadi PR Di depan Heldesan Itu apa Sebagai orang Dewan tuh Ya utamanya mungkin Infrastruktur yang saya lihat Infrastruktur jalan Gitu ya Terus Kayak Pembangunan Yang saya lihat Pembangunan gedung Baru Di Apa namanya Di Sekretariat Daerah aja Sebelum ini Belum Rambung Sekali Belum Rambung Masih banyak PR-PR Terutama dengan Tingkat pengangguran Lagi kan Tingkat pengangguran Ya itulah Sebenarnya Nah kalau di Dewan sendiri Anak muda Dikasih ruang Sangat Alhamdulillah Dan kebetulan juga Saya ini Wakil ketua Komisi 4 DPR Dekota Cilegon Wakil ketua Komisi 4 Dan wakil ketua Fraksi PAN DPR Dekota Cilegon Wakil ketua DPW juga ya Wakil ketua DPW PAN Provinsi Banten juga Lu jangan jadi Spesialis wakil Iya 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 Makanya sekarang Mudah-mudahan Bisa merubah Mudah-mudahan Allah meridoi Mudah-mudahan bisa Menjadi ketua PAN Kota Cilegon Sya Allah Jadi kalau jadi ketua PAN Gue mau nyalon tuh Masa lu gak dukung Oh iya Siap 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 juga Yang mau memilih Nah Lalu kemudian soal Katakan kalau kita lihat Misalnya di DPRD Cilegon itu kan Banyak seni ya Iya Ketika pertama masuk Minder gak sih Enggak Enggak Karena Lu pede Kita sudah Apa namanya Sudah terjalin komunikasi Baik dengan Dengan beberapa partai Teman-teman Yang Jadi Begitu ya Sudah terjalin Apalagi dengan Kawan-kawan di Sekretariat DPRD Jadi rasanya Ya Seperti bekerja Biasa aja Gitu Cuma memang ada Ada Apa namanya Ada Bedanya mungkin Ada ruang yang harus Lu hormati Dan kalau kita lihat Apa namanya Dari beberapa Perjalanan kota Cilegon Memang DPRD nya cukup Akwaratif ya Ramai Sering Sering banyak Dinamika Karena Cilegon dinamis Nah bro Ini kan baru Satu periode Artinya Belum Apa istilahnya Belum Rampu Satu periode Tapi kan di politik Itu kan Akan selalu Berapa Orang akan berpikir Jauh ke depan Ya Nah Dalam konteks Itu Bahwa politik Sebagai Masa depan Sudah dipikirkan Sudah Emang Niat untuk Berhenti Di Berhenti Sebagai Apa Honor Aparatur Sipil Negara 2017 Saya Niatkan Niatkan Bismillah Saya Ingin Benar-benar Mengabdi Untuk Kota Cilegon Untuk masyarakat Kota Cilegon Dan gimana caranya Jadi anggota dewa Masuklah Berpolitik Gitu Dan lu juga Termasuk yang Kalau boleh Gue ngomong Salah satu Kader yang Juga dekat Dengan Berhenti Itu Masih Golkar Golkar bukan Hal yang baru Karena lu Pernah Ngajud Pak Iman Ya Sebagai Ajudan beliau Artinya lu banyak Belajar dari Kepemimpinan Banyak Belajar dari Beliau Itu Menjadi ilmu Tapi mungkin Saya lebih memilih PAN Pada saat itu Nah dalam konteks Kepemimpinan Apa perbedaannya Ya Heldi Masih baru ya Tapi kan lu juga Ngalami Pak Iman Lagi baru Ya Apa perbedaan Perbedaan Dasar antara Tuhan Iman Ariadi Sama Heldi Waduh Kalau ditanya gitu Saya bingung ini Ya semuanya Semuanya luar biasa Menurut saya Ada plus minusnya pasti Pasti ada Tapi Kalau untuk kemasyarakatan Mereka luar biasa Berdua luar biasa Terus lu Jangan-jangan kepikiranmu nya lu nanti Wali kota gitu Insya Allah Ada kepikiran Ada kepikiran Ada Ya apapun yang untuk berbuat Saya bisa berbuat kepada masyarakat Atau untuk kota saya Ya Bismillah Gitu Ada kepikiran Kalau politik Jangan nanggung bro Jangan nanggung Enggak Enggak tanggung-tanggung Apanya kalau niatnya Buat mengabdi ya Kalau mengabdi setengah-setengah juga Enggak Enggak Dan orang itu tau Lu punya target itu Keluarga tau Keluarga tau Keluarga tau Terutama istri Saya selalu bilang Keseri saya Siap Untuk Apa ya Saya Ambil loncatan-loncatan Punya masyarakat Saya punya masyarakat Saat ini Jadi Geser jadi nomor dua Gitu ya Iya Iya Nah orang tua juga tau ya Orang tua tau Nah bro Untuk mencapai itu Menurut lu Apa yang Minta lu ngasih bocoran Coba Dalam Usia lu yang masih muda Begitu ya Dengan Memimpikan target itu Bikin lu Apa Kan orang Kadang-kadang Ada yang punya ambisi Lalu terjebak ambisius Iya Nah lu Bagaimana menyeimbangkan itu Kalau terjebak kepada ambisius Bahaya juga lu Kalau ambisisi Enggak lah ya Ya Ambisisi Berjalan saja Berjalan saja Tapi lu punya ukuran Punya ukuran Contoh Apa namanya Musdah Pan Kota Cilogon Dari awal Saya biasa saja Dari awal saya biasa saja Tetapi saya berharap Dalam hati Niatkan Bismillah Mudah-mudahan Ini yang terbaik Untuk kedepannya Juga bisa lebih baik Gitu Jadi lu Masih muda Sudah berani Apa Unjuk Unjuk Taring Karena Banyak ya Banyak ya Banyak di luaran sana Luaran sana Seperti mungkin Pak Wagup Pak Wagup Seumuran saya juga Seumuran kita juga Begitu kira-kira kan Beliau bisa Beliau hebat Begitu Terus Ada juga di Apa di Jawa sana Ada dulu Bupati Terenggalek Yang sekiranya Seumuran juga Di Padre ada Pasca Banyak yang muda-muda Saya bilang Kenapa saya gak bisa Kenapa saya gak bisa Saya harus bisa Gitu Nah Sekarang saya bagi Dewan Dulu kan lu punya Punya atasan Ya Kasih kabin Apalah Karena lu pegawai kan Ya Nah sekarang Kadisnya lu Ketika hearing Itu Kepala dirus Menghadap Lu situasinya gimana Ya profesional saja Enggak begit-begit Ah lo Pake gue dulu Profesional saja Profesional saja Enggak ada masalah Enggak kaku gitu Enggak profesional saja Gue kebayang Gue pernah liat Baca apa ya Malah mungkin Yang kaku Mereka Bukan saya Tahun kemarin Gue suruh-suruh Sekarang dia ngecer gue Ya itulah Allah Allah dengan mudahnya Membalikan Apapun Gak yakin Kalau ngantinya baik Iya Karena memang Sudah Saya akui Memang Sudah saya akui Dan sudah Sudah terbanyak terjadi Kalau niat kita tulus Niat kita Sungguh-sungguh Meminta kepada Allah Sungguh-sungguh Itu akan dimudahkan Memang sudah Betul Betul memang Gue sungguh-sungguh Banyak terjadi Minta pengen Di politisi Gak dikasih kasih Tapi kenal Banyak orang partai Kenapa Gak dikasih jalan ya Jalannya di depan Mik Kayaknya mungkin Ada jalan lain Selain doa Di politik Kalau lu punya Punya hadiah yang lain Di luar politik Mungkin itu Oh iya iya Lu udah ngajarin gue Kan saya bilang Mungkin kan Mungkin itu Nah terus Kalau Bicara tentang Tadi Gue tertarik dengan Target lu Bukan satu saat Artinya Menjadi kepala daerah Menjadi bagian agenda Politik lu ke depan Berarti Menyalurin ketua DPD Salah satu Langkah itu Ya Insyaallah Karena kemarin kan Kalau gue liat Oh iya Gak ada dari pan yang Yang muncul ya Waktu Gak ada Gak ada Gak ada Bukan kader internal Iya Kalau misalnya Musung Iawab ya Betul Betul Nah sekarang Dengan posisi begini Kan nanti Katakan lah Gue berandai-andai Sekaligus Berdoa Amin Andaikan lu terpilih Sejujurnya saat ini Kan tidak ada oposisi Tidak ada oposisi Tidak ada oposisi Pemilu kada sudah berakhir Apapun keputusan Pemerintah pusat Apapun keputusannya Yang jadi siapa Kita hormati Kita hormati Dan kita support Begitu Sesuai tugas dan fungsinya Oh iya Iya Gimana lu Bahwa Tanggung jawab Cilogon ada di pundak Dewannya kan Iya Betul Kan gue denger Oh Karena Partai yang tidak kesini Maka Dia memilih oposisi Padahal kan kalau kita lihat Undang-undangnya di daerah Iya Tidak ada oposisi Selalu sinergi Selalu bersama Kayaknya lu cocok Jadi Ketua DPC Amin 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 Kan menurut gue ya Mungkin kalau dari usia Agak senioran gue ya Gue bangga Tuhan Pilihan lu terlalu berat Mungkin lu berani banget Apa ya Gue juga mungkin Ketika masuk ke politik Begitu jadi dewan Katakanlah Sudah terpilih saja Sudah Alhamdulillah Karena sudah ada yang dikorbankan sebelumnya Kayak lu Jadi pegawai lu korbankan segala macam Nah ini kan belum Belum apa Belum setengah periode jadi dewan Lalu kemudian memutuskan Untuk mahan ketua dewa Maksud gue keberanian Emang Kalau menurut lu Anak muda Di politik harus Secepat ambil keputusan Betul Karena saya berprinsip Saya sebagai anak muda Jangan bodoh dengan politik Gitu Artinya Apa namanya Kita harus tahu Perkembangan politik saat ini Bagaimana perkembangan Apa namanya Lingkungan Terutama lingkungan sekitar kita Itu Karena akan berpengaruh Terhadap langkah-langkah Anak muda Betul Anak muda mau ini Mau itu Nggak tahu kebijakan Sama juga ya Betul Nah sekarang Kalau kita bicara tentang Katakanlah Cilegon dalam proses Kepimpinan sekarang Itu kan Ada Bukan dilema ya Suka ada cap Kubu A Kubu B Oh ini Orang dekat lama Kan lu ajudan tuh Ini orang Dekat sana Lu alami nggak? Kalau di pemerintahan Saya nggak tahu ya Kalau di pemerintahan Saya nggak tahu Tapi kalau dulu Memang Ya Nggak tahu Sekarang lu sebagai dewan Sudah sama lu Nggak mendukung sekarang Lalu lu punya jejak Katakan Pak Iman Yang lama Itu Tidak masalah buat Oh nggak ada masalah Nggak ada masalah Karena kita Kepentingannya Kepentingan untuk Kemasyarakatan kan Kemasalahatan juga Lu mau nolak-nolak juga Kalau kepentingan untuk masyarakat Masa aja nolak gitu Oh iya Gitu Jadi hubungan lu dengan Pak Heldy baik? Baik Alhamdulillah Dengan Pak Iman? Pak Iman baik Alhamdulillah Yang nggak baik Masa apa? Oh nggak Semua Semua berhubungan komunikasi Silaturahmi dengan baik Artinya lu pertemuan Pertemuan Apa? Antara politik dan pertemanan lu pisahin? Iya Wah Baru sekarang ada lu bro Gitu Biasanya kemana-mana Ya kayak contoh kemarin Pemilu Kada ya Dengan Apa namanya Dengan Pak Heldy Mujahidin ya Silaturahmi baik Baik-baik saja Terus Dengan Pak Apa? Dengan Pak Iye Alhamdulillah Baik Dengan Bu Ati saya baik-baik Alhamdulillah Pak Sohidin juga Kawan saya di DPRD Begitu Pak Heldy Juga sama Apalagi dengan beliau Sampai saat ini Sudah menduduki menjadi Anggota Apa? Sorry Apa namanya Kali Kota Cilegon Ya kita support Kalau lu Pak Heldy Hubungannya soal konsumen Dengan ini kali Dengan petinggi Salah satunya itu Salah satunya itu Ada Baiknya juga ya Ada Ada baiknya Untung saya beli disitu gitu ya Artinya ada komunikasi yang Menurut gua Kalau liat dari apa yang lu sampaikan Bahwa anak muda Punya perspektif Yang bisa ditampilkan beda Dalam Konsep Politik Komunikasi politik Artinya Kalau liat sekarang kan bro Agak ngeri Ketika politik 5 tahunan Dampaknya seumur-umur Tapi ada juga yang Langsung Tiba-tiba Melupakan Begitu ya Seolah tidak apa-apa Biar masuk ke pemerintahan Ada Cari aman ya Cari aman Ada Nah maksud gua Nah konsep-konsep itu Menurut lu Gimana tuh Apa Sudah enggak Ini ya Enggak 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 banget sekarang Udah enggak lah Enggak lah Enggak Bahwa Kan semuanya juga Politik kan Hanya momentum ya Momentum Momentum Apa ya Kontrak Kok gitu Kontrak peran politik Nah Iya Dan dinamis Banyak yang Ada yang dari Partai A ke B B ke A Biasa Gak ada masalah Gak ada masalah Jadi Waktu piransi lagi Aman aja Alhamdulillah Alhamdulillah Gak ada Gue sempet mikir Ini Herul gimana Dulu Dekat sama Pak Iman gitu ya Sekarang Kepan Terus Kesana Gimana Caranya tuh Tapi memang Ya kalau begitu Caranya memang Betul Anak muda Mampu menawarkan Konsep-konsep yang baru Iya Dan menurut lu Orang Cilagon Sudah sangat sadar Politik Saya kira Masyarakat Cilagon Mereka pintar Mereka pintar Bagaimana Cara memilah Oh si ini Begini Begini Ini Begini Mereka sudah Luar biasa Masa dulu Hasil pirukaran Salah satu Masyarakat cerdas Memilih Bukan Bukan Ya artinya Mereka Mereka disana Kan Cilagon Itu kan memang Notabene nya Banyak pendatang Ya Banyak pendatang Apa Orang asli Pribumi Kota Cilagon Malah saya kira Kayaknya Ya artinya Bentuk Terbuka Terbuka Gitu Dengan adanya industri Besar disana Banyak lah Orang-orang Luar Akhirnya Banyak pendatang Itulah Tantangan Apa namanya Kita di Apa Di kota Cilagon Nah sekarang gini Ini Kalau lihat Pemberitaan Sudah Bukan fix Hampir pasti Bahwa Pilkada cuti Sampai 2024 Artinya akan ada Di 2024 Ya Kalau lihat Target Yang Yang Akan Maju Seperti Kepala daerah 2024 Akan jadi Pembuktian Insya Allah Insya Allah Mudah-mudahan Lihat kita Lihat ke depan Kalau ada Momen Ada Apa namanya Ada kesempatan Kenapa enggak Iya Bismillah Apapun itu Saya niatkan Ini adalah Berlomba-lomba Dalam kebaikan Sebelah sininya Kayak Bapak lo nih Dan Mbak B dulu Sempat nyalon ya Sempat nyalon Dan ada Satu hal yang Bikin Menurut gue Ini menjadi Pelajaran Bukan pelajaran Iya Menjadi Pelajaran Sebuah politik Ternyata Tidak harus berkepanjangan Saya ingat Waktu itu Berhadapan dengan Pakat ya Ketika Pakat yang menang Mbak B datang Dan menyampaikan Oh iya Oh itu jadi Jadi ilmu Dan Guru terbaik lo itu Oh iya Guru abadi Guru abadi saya Makanya lo baik-baik Apa Dijaga bro Oh iya Selalu 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 Apa ya Menarik dan Reuni Reuni yang paling Mengesan kan Udah lama lagi Tengah ketemu Cuman gue agak Agak sedikit Minter Kalau dulu gue bebas Sekarang Gue lihat rencana Lo udah Agak merian Aduh Nggak lah Nggak Bismillah Ya itu Di luar lo kecewek aja Masih Masih itu loh Apa namanya Nongkrong-nongkrong Dikir jalan Makan apa itu Masih kan Oh selalu Makan di warteg pun Jadi Nggak ada masalah Ah nggak percaya Gue buktiin dulu Gue ngajak Satu jam Nggak terasa Jadi Sebagai teman ya Bukan sebagai host Gue doain Supaya lo Tertiri lah Amin Kalau 2024 Tuh nyalon Butuh Butuh Apa Buat Iklan Iya Iya Gue doa terbaik buat lo Mudah-mudahan Tentu Gue berharap Banyak anak-anak Muna yang berani Kayak lo Unjuk gigi Bahwa Kinilah saatnya Anak muda Percaya diri Dan Gue berharap Lo bisa jadi ketua DPD Lalu bisa milih Amin Sayangnya Ketua DPD Pan kan nggak dicompos Kayak itu ya Ditentukan langsung DPP Amin Dan salam Siap Baik Perbincangan yang menarik Dengan Anggota DPRD Kota Celagon Anugrah Hero Masih muda Dengan Apa namanya Keinginan yang besar Dan luar biasa Mudah-mudahan jadi Motivasi Sekaligus Pelajaran Buat anak-anak muda ya Iya Bahwa anak muda Jangan Takut Untuk mengejar mimpi Terima kasih banyak Demikian Poski hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sudak Kigan ников Sari 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 selamat menikmati